Intro Halo para pendengar, dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di konten pembahasan Overlord Kali ini gue akan ngebahas salah satu makhluk favorit Di banyak sekali manua bertemakan hunter Yaitu Skeleton Seperti yang sudah sering kita lihat Skeleton adalah monster atau makhluk Yang mempunyai bentuk mirip seperti makhluk yang lain Entah itu hewan, monster, ataupun manusia Akan tetapi Skeleton hanya mengambil wujud tulangnya saja Nah, berdasarkan penjelasan ini Dan Ainz di Overlord bonus volume Semua makhluk yang tidak mempunyai struktur tulang Seperti slime dan golem Tidak dapat diubah menjadi Skeleton Kalau dibandingkan dengan zombie yang mempunyai pergerakan lambat Skeleton adalah tipe undead yang cukup lincah Dan karena tubuh mereka tercipta dari tulang Skeleton hampir bisa dibilang kebal dari serangan tipe piercing atau tusukan Dan juga mereka cukup kuat untuk menahan serangan tipe slash atau tebasan Tapi keleman terbesar Skeleton adalah serangan dari senjata tumpul Dimana satu serangan saja sudah cukup untuk menghancurkan Skeleton Kalaupun Skeleton itu berhasil bertahan dari serangan pertama Hampir bisa dipastikan kalau monster itu akan hancur jika menerima serangan kedua Nah, buat kalian yang gak tau Di Overlord ada tiga jenis serangan Serangan tipe piercing atau nusuk Serangan tipe tebasan atau slash Dan serangan dengan senjata tumpul Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang Skeleton di Overlord Sekarang akan gue sebutkan beberapa jenis Skeleton yang sudah muncul sampai saat ini Pertama adalah beberapa Skeleton yang hanya muncul di versi game Mask for the Dead Yaitu Grave Keeper dan Corpse Guardian Kedua Skeleton ini mempunyai desain dan orijin yang mirip Yaitu mereka berdua merupakan Skeleton yang tercipta dari perpaduan banyak tulang Tapi Grave Keeper bisa dibilang sebagai versi lemahnya Corpse Guardian Dan makhluk ini dapat muncul secara alami Sedangkan Corpse Guardian adalah monster yang Ains panggil dengan menggunakan banyak tulang manusia Dan monster ini dapat bertarung setara dengan Floor Guardian Tapi ingat, monster ini cuma muncul di versi game dan anggap aja mereka gak canon Skeleton kedua adalah Bone Full Tour Ini adalah skeleton yang Ains panggil di volume 2 dengan menggunakan skill Create Low Tier Undead Pada saat itu, Ains menggunakan monster ini untuk mengusir siapa saja yang mencoba memasuki area kuburan Nah, seperti namanya, ini adalah monster skeleton berbentuk burung Skeleton ketiga adalah Elder Leech, Skeleton Mage, dan Overlord Penjelasan tentang ras ini bakalan panjang banget, jadi gue singkat aja Intinya, Elder Leech adalah ras skeleton yang berada di tingkat pertengahan Dimana Skeleton Mage adalah tingkat terendahnya, dan Overlord adalah tingkat tertingginya Skeleton jenis ini mempunyai kecerdasannya tersendiri dan mampu mengendalikan undead kelas rendah Serta mampu menggunakan sihir yang sangat merusak Beberapa Elder Leech yang sudah muncul di anime adalah Igufa, yaitu monster yang Zeriuso lawan di season 2 Dan juga Daverno, yaitu orang yang sebas bunuh hanya dengan sekali pukul di season 3 Kalau untuk Skeleton Mage, satu-satunya momen mereka muncul di anime hanya ada di season 3 Yaitu ketika partinya Hekeran mencoba main eksplorasi lantai satu Nazarick Nah, satu-satunya NPC Nazarick yang merupakan Skeleton Mage adalah kepala perpustakaan Ashurbanipal, yaitu Titus Tapi sayangnya karakter ini sampai sekarang masih belum pernah muncul di versi anime Skeleton keempat adalah Soul Eater Di volume 9, kita diberitahu kalau para penduduk New World menganggap Soul Eater sebagai salah satu makhluk legendaris Dimana makhluk ini dikatakan sangat lapar akan jiwa makhluk hidup Menurut legenda, makhluk ini pernah muncul di pusat benua Tepatnya di salah satu kota yang ada di Beastman Kingdom Sekitar 100 ribu orang atau setara dengan 95% penduduk kota terbunuh hanya dengan kemunculan 3 Soul Eater Sehingga menyebabkan kota itu hancur dan ditinggalkan Makhluk ini harusnya muncul ketika pembantaian di daratan Kadze yang ada di akhir season 3 Tapi entah kenapa yang muncul pada saat itu hanyalah Death Knight Nah, kalau kita lihat di trailer season 4 Sepertinya Solitaire bakalan muncul di season 4 nanti Monster ini bisa dibilang sangat mengerikan Karena mereka memiliki skill aura yang mampu mengakibatkan instant death Selain itu, Solitaire juga akan semakin kuat setiap kali mereka memakan jiwa Dan jiwa yang dimakan dapat digunakan sebagai bayaran untuk memulihkan HP-nya Skeleton kelima adalah Skeletal Dragon Ini adalah monster Skeleton berbentuk naga yang Nabe lawan di volume 2 ketika mereka ingin menyelamatkan Niferia Gajit ngomong kalau Skeletal Dragon adalah makhluk yang mempunyai kekebalan mutlak terhadap serangan sihir Dan merupakan musuh terberat bagi para Magic Caster Tapi sebenarnya, Skeletal Dragon hanya mampu bertahan dari serangan sihir tier 6 ke bawah Di volume 2 juga sempat muncul monster yang disebut Skeleton Centipede Dan kalau berdasarkan penjelasan para penjaga Sepertinya mereka menganggap Skeleton Centipede sebagai makhluk yang cukup kuat Nah, sesuai namanya, ini adalah Skeleton berbentuk kelabang Lanjut, Skeleton ke-6 adalah Skeleton Warrior, Skeleton Archer, dan Skeleton Rider Sesuai namanya, Skeleton Warrior adalah monster Skeleton yang menggunakan armor sambil membawa pedang dan perisai bulat Lalu Skeleton Archer adalah monster Skeleton yang menggunakan busur dan panah Lalu Skeleton Rider adalah monster Skeleton yang mengendarai kuda sambil membawa senjata berbentuk tombak Next, Skeleton ke-7 adalah trio Skeleton yaitu Nazarick Elder Garder, Nazarick Master Garder, dan Nazarick Old Garder Mari kita mulai dari Nazarick Master Garder Ini adalah Skeleton yang menggunakan armor emas dengan jubah merah yang kalau di anime sering sekali terlihat membawa bendera Nazarick Selain itu, kalau dibandingkan dengan semua Skeleton, Nazarick Master Garder adalah pasukan Skeleton dengan ekipmen terbaik Nah, dibandingkan dengan dua Skeleton yang lain, Nazarick Master Garder sepertinya adalah yang paling sering muncul di anime Mereka sempat muncul di season 2 ketika penyerangan desa Lizardman Di season 3 ketika jernih berkunjung ke Nazarick Dan di akhir season 3 ketika arak-arakan Sorcerer King masuk ke dalam Erantel Lalu berikutnya adalah Nazarick Elder Garder Kalau Master Garder menggunakan armor emas, Elder Garder adalah Skeleton yang menggunakan armor perak dengan jubah berwarna merah Nah, di season 4 nanti, Ainz akan memerintahkan Aura dan Mare untuk memeriksa ibu kota dwarf yang telah ditinggalkan sambil ditemani dengan beberapa Elder Garder Dan terakhir adalah Nazarick Old Garder Kalau di anime, Skeleton ini terlihat menggunakan armor berwarna hitam sambil memakai tudung yang juga berwarna hitam Senjata yang mereka gunakan sangat bervariasi dan masing-masing telah diperkuat dengan sihir Dimana setiap dari mereka membawa busur, anak panah, perisai, dan satu macam senjata jarak dekat Nah, Skeleton ini sempat muncul dua kali di anime Yaitu ketika penyerangan Desa Lizardman di season 2 dan juga ketika pembantaian worker di season 3 Dimana mereka diberi tugas untuk melawan partinya Papatra Dan Skeleton terakhir yang sempat disebutkan adalah Red Skeleton Intinya, ini adalah monster Skeleton tapi berwarna merah Monster ini sempat disinggung di volume 7 ketika Papatra dikepung oleh para Nazarick Old Garder Nah, itu tadi semua Skeleton yang sudah muncul sepanjang cerita Overlord Mungkin sekarang dari kalian ada yang mikir, kok dari tadi nggak ada Death Knight ya? Nah, ini karena Death Knight bukan monster tipe Skeleton Oke? Mungkin itu saja untuk video kali ini Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini Sampai jumpa di video berikutnya Dan bye-bye Karena ketika video ini dibuat, tidak ada petualang adamantaitnya Jadinya kita langsung aja ke Saweria Ada dari Bakul Chiu Maaf Sensei belum bisa gabung, nyawir aja Tidak apa-apa Bakul Chiu, thank you Ada dari Zero, pengen jadi Mao Halo Sensei, cara menjadi anime gimana? Halo Oke, itu tadi dari Saweria Makasih semuanya sudah donasi dan gabung jadi membership Thanks a lot and bye-bye